Halo guys, balik lagi dengan efek anime Memang bukan sebuah rahasia lagi jika garis keturunan D merupakan klan yang sangat berpengaruh dan selalu ikut andil dalam perjalanan cerita One Piece Keberadaan mereka memang menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah dunia Bahkan klan dengan sebutan D ini mampu melahirkan generasi-generasi hebat yang bisa membuat pemerintah dunia ketar-ketir Misalkan saja mengenai karakter monkey di Dragon yang merupakan ayah dari pemeran utama protagonis kita kali ini Namun jika memang benar Dragon sangat kuat, lantas mengapa ia malah meninggalkan anaknya sendiri? Oleh karena pertanyaan tersebut, kali ini kami akan membahas mengenai beberapa teori menarik tentang alasan sebenarnya mengapa Luffy ditinggalkan oleh ayahnya Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar update-an anime menarik dari kami Setelah melalui Arcwater 7, akhirnya kita sebagai fans One Piece bisa mengetahui jika Luffy merupakan cucu dari wakil admiral angkatan laut Monkey D. Garp yang juga disebut sebagai pahlawan angkatan laut Ternyata sejak kecil Luffy sudah diasuh oleh kakinya tersebut Namun sayangnya karena beban pekerjaan Garp sebagai angkatan laut, mau tidak mau ia harus menitipkan cucunya tersebut kepada Dandan Luffy kemudian tumbuh bersama dengan Ace dan juga Sabo Selang berapa lama barulah terungkap jika Luffy ternyata memiliki seorang ayah bernama Monkey D. Dragon Dimana awal kemunculannya yakni di Locktown Kala itu Luffy yang terdesak oleh Smoker kemudian diselamatkan oleh ayahnya Kala itu belum banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai Dragon karena sosoknya masih bisa dikatakan sangat misterius Hingga pada akhirnya terungkap jika Dragon merupakan kriminal yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia Dragon merupakan pemimpin tertinggi pasukan revolusioner yang memelot dari pemerintah dunia Perlu diketahui jika pasukan revolusi banyak mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan juga kerajaan yang tidak menyetujui sistem pemerintahan saat ini Oleh karena itulah akhirnya muncul banyak spekulasi yang menyebutkan mengenai beberapa alasan Mengapa Dragon memilih untuk meninggalkan Luffy dan hidup jauh dari jangkauan anaknya tersebut Dragon ingin melindungi Luffy Mengetahui jika dirinya merupakan seorang kriminal bahkan pemimpin kriminal yang sangat dicari keberadaannya Membuat Dragon akhirnya motamau harus hidup terpisah dengan Luffy Bahkan identitas mengenai dirinya yang memiliki hubungan dengan Luffy sangat dirahasiakan Dan hanya ada sekelintir orang saja yang mengetahui tentang fakta tersebut Fakta menyebutkan jika sebagai seorang pemimpin pasukan revolusioner Dragon memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dilumpuhkan Mengenai hal tersebut kemudian banyak yang beranggapan jika Dragon tidak menyayangi Luffy Mengapa demikian? Karena jika memang Dragon adalah sosok yang sangat kuat Lantas mengapa dirinya tidak berusaha untuk merawat anaknya sendiri dan melindungi dengan sekuat tenaga? Apalagi dengan adanya fakta jika Dragon telah melatih sebuah sejak kecil Tentu saja hal itu sedikit mengherankan bagi sebagian fans Namun ada juga teori lainnya yang mengatakan jika kasih sayang Dragon sudah sering mewakili kasih sayang seorang ayah yang ada di setiap anime Mereka akan lebih memilih meninggalkan anak mereka daripada menyaksikannya menderita Sehingga banyak juga yang menyayangkan hal tersebut Padahal disini Dragon sudah melakukan yang terbaik supaya anaknya tidak menjadi incaran dari musuh-musuhnya Meskipun pada akhirnya usaha Dragon itu sia-sia Karena Luffy lebih memilih untuk menjadi bajak laut yang terang-terangan sangat dimusuhi oleh pemerintah dunia Bahkan juga Dragon selama tidak menghira jika Luffy akan aman dan selalu dilindungi oleh kakinya Garp Hal itu pun sama sekali tidak benar Karena Garp juga menentang adanya bajak laut karena itu merupakan salah satu kewajibannya sebagai angkatan laut Dragon ingin merekrut Luffy ketika dewasa Muncul spekulasi lainnya yang juga menyebutkan jika Dragon sengaja meninggalkan Luffy bersama dengan Garp Agar dirinya bisa mendirikan pasukan revolusionir Dragon juga sangat percaya jika keberadaan Garp di sekitar Luffy akan sangat menguntungkan Karena Garp merupakan seorang pahlawan angkatan laut yang sangat disegani Sehingga Garp pastinya akan melindungi cucunya tersebut dari musuh-musuh Dragon Oleh karena itu, Dragon telah merencanakan sesuatu Yakni akan merekrut anaknya tersebut ke dalam pasukan khusus miliknya Namun ketika Luffy sudah cukup umur Dan saat itulah Dragon kemudian akan melatih Luffy agar dirinya bisa menjadi sosok yang kuat yang sama seperti dirinya Dragon akan banyak mendapatkan keuntungan setelah itu Karena dirinya mengira jika ia telah berhasil melindungi Luffy kecil dengan hidup jauh terpisah Dan akan kembali bersama ketika keadaan sudah aman Dragon tidak menyayangi Luffy Masih banyak yang merangkapan jika Dragon tidak menyayangi anaknya tersebut Alasannya karena Dragon lebih memilih mendirikan pasukan revolusionirnya tersebut Daripada mendampingi Luffy atau ikut membawanya Menjawab hal itu, Oda kemudian langsung memberikan petunjuk jika teori-teori itu adalah salah Karena selama ini Dragon tidak pernah meninggalkan atau melupakan Luffy sedikit pun Hal ini terjawab ketika Ivankov menyadari jika Dragon selalu memperhatikan ke arah sebelumnya Mereka yang melihat gerak-gerik Dragon tersebut sangat menyadari jika ada seseorang yang Dragon cintai berada di sana Bahkan terdengar kabar juga jika Dragon sangat setuju dengan pilihan Luffy yang ingin menjadi bajak laut Sehingga ketika banyak yang kemudian mengetahui rahasia tentang Luffy yang adalah anak dari Dragon Membuat banyak rekan-rekan Dragon berlomba-lomba untuk melindungi Luffy Tanya itu, seringkali Dragon tiba-tiba menghilang dari pasukannya Yang kemudian diketahui jika dirinya ternyata diam-diam tengah memperhatikan anaknya itu dari kejauhan Rahasia Keluarga D Muncul spekulasi lainnya yang menyebutkan jika Dragon bukan hanya meninggalkan Luffy Melainkan semua keluarganya yang merupakan Klandi Sudah tidak heran jika Klandi merupakan klan dari nama keluarga yang telah memberikan dampak besar bagi dunia One Piece Banyak juga yang menyebutkan jika ada hubungan khusus yang dimiliki oleh keluarga Luffy Terutama ayahnya yakni Dragon Dengan salah satu bajak laut legendaris, Rox D. Sebek yang akhirnya harus membuat Dragon pergi Dragon menyadari jika keberadaannya sangat tidak aman Bahkan dirinya yang memiliki banyak sekali informasi mengenai angkatan laut menjadi salah satu memicu kepergiannya Ia bukan hanya ingin melindungi Luffy saja namun juga ingin melindungi Garp Dragon juga menentang angkatan laut karena dirinya tidak menyukai sistem pemerintah dunia Tentang keadilan yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan Menurutnya sistem keadilan yang diterapkan oleh pemerintah dunia tidak sejalan dengan pemikirannya dan tidak benar Dragon tidak ingin Luffy jadi Sandra Mengetahui jika dirinya merupakan orang yang paling dicari Tentu saja membuat Dragon harus memikirkan matang-matang mengenai apa saja yang akan dia putuskan Sebagai seorang pemimpin pasukan revolusi membuat dirinya harus bersikap tegas untuk melindungi semua anak buahnya Jadi dia sengaja memutuskan hubungannya dengan keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan saja jika musim-musimnya tahu tentang kelemahan terbesar Dragon jika saja Luffy dibesarkan olehnya Bisa jadi Luffy akan dijadikan sebagai Sandra untuk melumpukan Dragon Sehingga Luffy pada akhirnya akan menjadi sumber kelemahan bagi Dragon untuk menyerahkan dirinya Lalu pasukannya tentu saja akan hancur tanpa dirinya yang merupakan seorang pemimpin dan juga pendirinya Dragon tidak ingin Luffy menjadi angkatan laut Dragon yang telah mengetahui bagaimana bobroknya sistem pemerintah dunia saat ini Tentu saja tidak ingin anaknya untuk melanjutkan ambisi Garp Dragon sebenarnya tidak memiliki pilihan lainnya Karena menutipkan Luffy kepada Garp kemungkinan bisa membuat Luffy aman Dan muncul hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Dragon Jika pada akhirnya Luffy memilih jalan lain yakni menjadi angkatan laut Sehingga Dragon yang merupakan ayah kandung Luffy akhirnya menyadari mengenai apa itu keadilan berdasarkan versi anaknya itu Sehingga Dragon sangat mendukung tentang pilihan yang telah ditentukan oleh anaknya tersebut Itulah beberapa alasan yang melandasi mengapa Dragon lebih memilih meninggalkan Luffy sejak kecil Memang Dragon bukanlah sosok ayah yang baik dan terasa tidak bertanggung jawab bagi Luffy Namun satu yang harus dipahami jika Dragon secara kris besar hanya ingin melindungi Luffy dari segala hal yang mungkin menurut Dragon bisa membahayakan anaknya tersebut Namun karena itulah Luffy kini tumbuh menjadi anak yang mendiri dan sangat kuat sehingga hal itu tidak membuat Dragon khawatir lagi Meski demikian tidak semua teori yang kami sebutkan tadi adalah benar Karena masih berdasarkan spekulasi dari para penggemar One Piece Meski Dragon bukan ayah yang baik, memendirinya bukanlah sosok ayah yang jahat Karena ia masih meluangkan waktunya untuk mengikuti perkembangan Luffy meskipun dari jarak yang jauh Itulah beberapa teori yang berhasil kami rangkum mengenai beberapa alasan Dragon yang lebih memilih meninggalkan Luffy sejak kecil Jika kalian memiliki fakta atau pendapat lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!